Nah hingga Jumat pagi, tumpukan sampah sepanjang 5 meter masih menumbuk di Sungai Cikijing, Kampung Cipasir, Kecamatan Raja Eke, Kabupaten Bandung. Belum adanya tindakan pengerukan dari aparat setempat, warga pun mulai khawatir terjangkit penyakit karena sampah mulai menimbulkan bau tak sedap. Inilah tumpukan sampah di aliran Sungai Cikijing, tepatnya di Kampung Cipasir, Kecamatan Raja Eke, Kabupaten Bandung. Tumpukan sampah sepanjang 50 meter yang berada di aliran sungai tersebut hingga Kamis pagi masih belum dilakukan pengerukan. Sampah yang menumpuk di dekat pemukiman warga tersebut didominasi oleh sampah rumah tangga seperti plastik serta stereofom bekas makanan. Di saat siang hari dan cuaca cerah, sampah yang ada di bantaran sungai mulai menimbulkan bau tak sedap. Belum adanya tindakan pengerukan dari aparat setempat menimbulkan kekhawatiran bagi warga setempat. Warga takut terjangkit penyakit ispa karena bau yang ditimbulkan dari tumpukan sampah. Terutama saya sendiri yang posisinya di depan rumah itu ya, ini rumah saya yang itu. Nah ini juga kadang-kadang secara sisi apa ya, kesehatan juga memang tidak bagus ya. Terus keduanya juga ini baunya juga kadang-kadang kami juga kurangin ya. Ya pastinya kesehatan juga ya, kesehatan sedikit berkurang Pak. Sudah ada yang mulai terjangkit sesak nafas atau kayak gitu? Sejauh ini sih belum ada ya, belum terdengar seperti itu. Warga Cipasir berharap kepada pemerintah agar cepat mengeruk sampah yang ada di aliran sungai Cikijing. Selain itu juga warga menghimbau kepada masyarakat yang tinggal di kawasan hulu agar lebih peduli dengan sampah dan jangan membuang sampah rumah tangga kekali. Yuwana Kurniawan, Bandung TV Terima kasih telah menonton!